Bakti Pendekar Minal Jilid 11 Keruan kedua lo bersaudara melengak, lokyo menuding ke atas lo teng, katanya, apakah malam ini saudara tidak tidur saja di atas sana? Siow Hai Ji sudah melangkah keluar pintu, ia menjawab sambil menoleh, di atas sana banyak sarang labah-labah, aku tak dapat tidur, biarlah ku datang lagi besok pagi, Jika ada kabar beritanya Kang Giok Long, jangan lupa, harap kalian suka menyampaikan keterangan padaku Melihat kepergian siow Hai Ji itu lokyo bergumam, sarang labah-labah, labah-labah apa? Eh, kau kira bocah ini waras atau tidak? Tidak waras apa persetan dengan dia, jawah lasen? Dia cuma pura-pura bodoh dan berlagak sinting saja, sebaiknya kita harus waspada, Jangan sampai kapal terbalik diselokan, tidak berhasil memperalat dia, sebaliknya malah diperalat olehnya Lokyo terkekeh-kekeh, katanya, biarpun isi perut anak ini penuh akal busuk, tapi seberapa hebat kalau dibandingkan kita? He he, betapapun banyak orang busuk di dunia ini, tapi siapa yang dapat membandingi kita sambung lo sen? Malam sudah larut, tempat kediaman lo bersaudara itu sudah sepi, siow Hai Ji berputar melintasi dua jalanan di sekitar situ Dilihatnya perumahan sekitarnya rata-rata rumah biasa, selain rumah berloteng kecil tempat lokyo itu, hanya tidak jauh di sebelah timur sana ada sebuah gedung berloteng yang jauh lebih tinggi daripada rumah sekelilingnya Perlahan siow Hai Ji menuju ke sana, setelah memutar ke ujung tembok ke sana dan berputar pula sekeliling Setelah cahaya lampu di gedung itu sudah padam, dengan enteng ia lantas melompat ke atas rumah, ia mendekam di balik wungan yang gelap Bulan terang dan bintang jarang-jarang, suasana sunyi-senyap, dipandang dari jauh jendela leteng kecil itu telah terbuka dengan sinar lampu yang remang-remang Tampak buyung kiu bertopang dagu menghadapi lampu, agaknya sedang melambun Sekonyong-konyong terdengar angin berkesiur, sesosok bayangan hitam bagai hantu saja melayang ke atas wungan Lalu mendekam juga di situ serta memandang jauh ke leteng kecil sana Diam-diam siow Hai Ji tertawa geli, pikirnya ternyata cocok dengan dugaanku, dia benar-benar datang Di sebelah sana buyung kiu tampak termangu-mangu sehingga tidak mengetahui bahwa di sebelahnya masih mendekam seorang Hanya sepasang biji matanya tampak gemerlap dalam kegelapan, sekujur badannya seakan-akan tenggelam juga di tengah kegelapan Bayangan hitam ini bukan lain daripada Oh Titu, si labah-labah hitam Sinar matu yang biasanya tajam itu kini seperti buram dan memandang jauh ke sana dengan kesimah tanpa peduli bajunya sudah basah oleh embun Mendadak siow Hai Ji mengikik tawa dan berkata, malam sunyi senyap, termenung-menung untuk siapa gerangan? Belum lenyap suaranya, tahu-tahu Oh Titu sudah berada di depannya sambil mementak tertahan Siapa? Selain aku siapa lagi sahut siow Hai Ji? Sinar matu Oh Titu gemerdeb seperti cahaya kilat, tapi akhirnya tidak jadi mengumbar marah Katanya pula, kau lagi? Jarak dari sini kesana kan tidak jauh, mengapa kau tidak melayang kesana saja? Tanya siow Hai Ji dengan tertawa Memangnya ku datang untuk, untuk dia jawab Oh Titu, meski wajahnya tidak kelihatan, namun suaranya terdengar rada-rada kikuk Namun siow Hai Ji tidak berolok-olok lagi, ia tanya, bukan untuk dia, habis untuk siapa? Dengan sendirinya kedua lo bersaudara itulah sasaranku Oh, begitukah siow Hai Ji tertawa? Asal usul kedua orang itu penuh tanda tanya, tindak tanduknya mencurigakan Sudah dua-tiga bulan ku intai mereka dengan tujuan membongkar rahasia mereka itulah Dan apapun hubungannya dengan dirimu? Siapa gerangan di dunia ini yang tidak tahu dari kuoh Titu ini paling suka ikut campur urusan orang lain? Tapi urusan kedua lo bersaudara ini apakah berharga untuk kau ikut mengurusnya? Betapapun besar ambisi kedua orang ini, kalau ku katakan mungkin kau pun akan kaget Oh, ya siow Hai Ji heran Ku tahu rencana keji mereka, biar orang baik maupun jahat, baik golongan hitam atau kalangan putih, semuanya adalah sasaran mereka Tampaknya mereka sengaja hendak memecah belah dan mengadu domba agar setiap orang persilatan saling gontok-gontokan Saling bunuh-membunuh, dengan demikian mereka yang akan menarik keuntungannya Sampai sekarang entah berapa banyak korban telah jatuh akibat muslihat mereka itu Tahukah kau gontokan antara putihepang dan uihepang yang terjadi dua bulan yang lalu Serta pertarungan sengit antara lo sanpang dan guaitubun sebulan yang lampau Banjir darah yang terjadi itu justru akibat hasutan kedua lo bersaudara ini Jika kau tahu sejelas itu, mengapa kau tidak tampil ke muka tanya si Yohai Ji Pertama aku belum memegang buktinya, kedua orang-orang yang menjadi sasaran mereka itu pun bukan manusia baik-baik Ketiga, aku ingin membongkar seluk-beluk perbuatan keji mereka baru akhirnya kulabrak mereka Menurut dugaanmu, siapakah mereka? Semula ku sangka mereka adalah anggota capto Aoke Jin, tapi kemudian Kemudian bagaimana tanya si Yohai Ji? Setelah ku selidiki baru diketahui bahwa di antara capto Aoke Jin itu tiada terdapat dua orang seperti mereka ini Bisa jadi tidak ada, tapi si Yohai Ji tertawa, lalu menyambung Jadi tujuanmu bukan untuk nona itu? Oh titut terdiam sejenak, jawabnya kemudian, memang juga ada Tahukah kau siapa dia? Aku cuma tahu dia adalah anak perempuan yang harus dikasihani dan malang terjatuh ke dalam cengkeraman orang jahat ini Makanya kau ingin melindungi dia? Ya, setiap orang yang harus dikasihani di dunia tentu akan kulindungi Jika begitu, mengapa kau tidak menyelamatkan dia dan membawanya pergi? Sinar metoh oh titu yang gemerlap itu mendadak berubah buram, namun di mulut justru tertawa dan berkata Jika sudah ku tolong dia, lalu apakah dia harus mengikuti aku? Apa jeleknya ikut kau? Tapi apakah kau tahu bagaimana kehidupanku? Kata oh titu dengan suara bengis Sepanjang tahun hidupku terluntal-luntah tiada menentu, makan pagi belum tentu makan siang, malamnya masih hidup belum pasti besoknya apakah masih hidup? Hidupku tidak punya rumah, kalau mati juga tidak tahu mati di mana Dengan kepandayanmu, sebenarnya kau kan dapat hidup enak Tapi aku sudah memilih kehidupan begini, terpaksa harus tetap berlangsung terus, ingin mengubahnya juga sukar lagi Seumpama aku sendiri tidak ingin hidup kera begini Mungkin orang lain pun takkan mengizinkan Oh titu mengepal, lalu berseru dengan suara serak Kehidupan begini jelas tak mungkin diikuti oleh dia Asalkah suka padanya dan dia juga suka padarnu Kehidupan yang pahit bagaimanapun juga akan membuatnya bahagia Ujar si Oh Hai Ji Mendadak sinar metoh oh titu memancarkan sinar kepedihan Ucapnya dengan tersenyum getir Siapa bilang aku menyukai dia Orang seperti diriku ini tidak pantas menyukai siapapun juga dan juga tidak boleh Jadi seumpama kau suka padanya Terpaksa perasaan demikian kau simpan di dalam hati saja Begitu? Ah, omong kosong mendadak oh titu melengus Tadinya ku sangka kau ini berdarah dingin Tapi sekarang, sekarang dapat ku ketahui bahwakah sesungguhnya juga seorang yang berperasaan halus Kata si Oh Hai Ji dengan gengetun Mendadak oh titu berbangkit dan mengomel Ah, anak muda serupa kau ini tahu apa Sudahlah, jangan bicara urusan ini lagi Haha, kalau isi hatinya kena diketahui orang kan tidak perlu bersikap segalak ini, dong Oh titu memandangnya sejenak Mendadak ia bergelak tertawa Ia pegang tangan si Oh Hai Ji Katanya, akhir-akhir ini aku mendapatkan seorang sahabat pula Hari ini dia telah membeli dua poci arak dan memasak satu kuali daging Marilah aku pun mengundangmu ikut hadir dan ikut makan Baiklah, jawab si Oh Hai Ji tertawa Orang yang dapat diterima menjadi sahabatmu tentulah orang yang cukup menarik Begitulah mereka terus berlari ke sana Si Oh Hai Ji selalu mengimpil rapat di belakang oh titu Tampaknya ginkangmu telah maju pesat Ucap oh titu sambil menoleh Terima kasih, jawab si Oh Hai Ji tertawa Sahabatku yang baru itu pun serba pintar silap maupun surat Setelah kau kenal dia tentu kau pun akan suka padanya Oh, siapakah namanya tanya si Oh Hai Ji Orang berbakat tidak perlu harus punya nama Dia sendiri mengaku si koh bernama Goat Gian Meski namanya tidak terkenal Tapi jauh lebih unggul daripada tokoh-tokoh yang termasyur Tengah bicara mereka sudah berada di luar kota Terlihat hutan mementang di depan Samar-samar seperti ada berkelipnya sinar api Setelah dekat, tertampak sebuah suteng Yakni rumah abu leluar keluarga yang sudah bobrok Rumah bobrok demikian inilah kediaman Kaum gelandangan dan cahaya api itu pun keluar dari tempat ini Sampai di sini sudah tercium bawah sedapnya daging lebus Dengan tertawa si Oh Hai Ji berseloroh Tampaknya sahabatmu ini bukan cuma serbab pandai silat dan surat saja Bahkan juga koki kelas 1 Memangnya hidup kaum gelandangan hanya suka makan besar sekali tempo Masakah ada kenikmatan lainnya lagi ucap Oh Titu Segera mereka melayang masuk ke rumah pemujaan yang bobrok itu Terlihat di tengah halaman ada api unggul dan diatasnya bergantungan sebuah kuali besar Dari situlah bawah sedap daging lebus tercium Di samping kuali sudah tersedia mangkuk dan sumpit Di dalam mangkuk malah sudah penuh tertuang arak Cuma tiada tertampak seorang pun di situ Oh Titu celingukan ke sana sini sambil berseru Kohlaute, Kohlaute, ku berikan seorang teman lagi Lekas keluar berkenalan Diam-diam si Oh Hai Ji tertawa geliakan watak Oh Titu yang tidak berubah itu Yakni suka menjadi tolako dan orang lain dianggapnya sebagai adik Meski Oh Titu sudah berkau-kau beberapa kali Tetap tiada jawaban Dia keluar untuk mencari dan tetap tidak diketemukan Akhirnya ia terus duduk dan berkata Kohlaute ini memang aneh Mungkin pantaknya lancip Tidak betah duduk dengan tenang Kini entah lari kemana Biarlah kita tak perlu menunggunya Makan dulu urusan belakang Cocok dengan pikiranku Sambut si Oh Hai Ji dengan gembira Sumpit segera dipegangnya Akan tetapi baru saja sepotong daging ia masukkan ke mulut Lalu sumpit ditaruh kembali Mulut pun tidak mengunyah Agaknya daging dalam mulut itu sukar tertelan Padahal mulut Oh Titu sudah bekerja seperti mesin pabrik 7-8 potong daging sudah masuk perutnya Oh Titu hanya menyingkap sedikit kedoknya Yakni bagian mulut ditarik ke atas sidung Sehingga kelihatan mulutnya yang lebar dengan bibir tipis itu Kira makannya yang rakus itu sungguh mirip orang kelaparan Setelah belasan potong daging dilansir ke perut Lalu Oh Titu mendorongnya dengan semangkuk arak Habis itu barulah dia pandang Si Oh Hai Ji sambil menyengir Empuk dan lezat daging lebus ini Kenapa kau tidak percepat sumpitmu Tapi Si Oh Hai Ji malah menumpahkan daging di mulutnya itu ke tanah Katanya, daging ini tidak boleh dimakan Oh Titu jadi melengak Tanyanya, mengapa tidak boleh dimakan Daging ini kan bukan barang curian Apakah kau tahu daging apa ini Tanya Si Oh Hai Ji mendadak sambil tertawa Daging apa, memangnya daging manusia Betul, memang daging manusia Oh Titu menjerit kaget Sepotong daging yang sudah masuk ke mulut seketika tersembur keluar Teriaknya apa katamu Ku bilang ini daging manusia Tidak mungkin keliru Dari, dari mana kau tahu Tanya Oh Titu Sejak umur 3 tahun aku sudah pernah merasakan daging manusia Rasanya belum pernah ku lupakan hingga sekarang Sejak umur 3 tahun kau sudah pernah makan daging Manusia Oh Titu menegas dengan melotot Bicara terus terang Sejak kecil aku ini dibesarkan di Okejenkok Kalau daging ini bukan diiris dari tubuh manusia yang mati Biarlah ku makan hidungku sendiri nanti Habis berkata begitu Si Oh Hai Ji ingin menyaksikan Oh Titu Menumpahkan daging yang telah masuk perutnya itu Di luar dugaan Oh Titu malah bergelap tertawa Katanya, jika demikian Yang memasak daging ini jangan-jangan little ajui adanya Bisa jadi memang dia Kata Si Oh Hai Ji Eh Ha Em, betul juga Koh Goat Gian Gabungan 3 huruf ini sama artinya dengan omong kosong Kata Oh Titu Ha, jadi sejak mula dia bilang padaku dia sengaja omong kosong Tapi aku percaya saja padanya Dan kau tidak ingin tumpah tanya Si Oh Hai Ji Kalau sudah masuk perut, tumpah juga tidak ada gunanya Sahut Oh Titu dengan tertawa Dan kau masih dapat tertawa? Kenapa aku tidak boleh tertawa? Jika dapat bersahabat dengan orang macam Little ajui kan juga kejadian yang menarik Tak peduli dia orang baik atau busuk Jelek-jelek dia tokoh terkenal dan peran penting Orang seperti dia itu tidaklah banyak di dunia kangong Diam-diam Si Oh Hai Ji memuji kebesaran jiwa Oh Titu ini Suka bicara belak-belakan Tidak pura-pura Tidak munafik Namun di mulut dia hanya berkata Tapi tuan omong kosong itu pun belum pasti little ajui adanya Habis siapa kalau bukan little ajui ujaroh Titu Kutahu ada seorang lagi yang sengaja menyamar sebagai little ajui Dan mungkin sengaja menyuruh kau makan daging manusia Habis itu supaya kau akan tumpah habis-habisan Dan karena kau terjebak olehnya Maka dia lantas gembira Sampai di sini mendadak di atahan suaranya dan berbisik Mungkin tujuannya tidak cuma membuatmu tumpah-tumpah saja Tapi besar kemungkinan ada intrik lain Mendadak Oh Titu merapikan kedoknya Lalu menjengek Sahabat di luar itu Kalau sudah datang mengapa tidak masuk saja sekalian? Waktu menahan suaranya tadi Si Oh Hai Ji memang sudah mendengar sesuatu Ternyata telinga Oh Titu juga tidak kalah tajamnya Belum lenyap suara Oh Titu Serentak sesosok bayangan orang pelayang masuk ke suteng itu Di tengah gemerlapnya cahaya api terlihat potongan tubuh pendatang yang ramping ini Dengan baju yang merah membara Sorot matanya yang bercahaya itu penuh rasa gusar Ternyata pendatang ini adalah Siau Sian Li Bahwasannya tengah malam buta Siau Sian Li bisa muncul di suteng ini Biarpun hal ini membuat Si Oh Hai Ji rada terkejut Tapi dia tetap tenang-tenang saja duduk di tempatnya Agaknya Oh Titu juga tidak menyangka orang yang menerobos masuk itu adalah seorang perempuan cantik Tampaknya ia pun melenggong Bagi Siau Sian Li tentu saja tidak dipandang sebelah matu kedua orang yang tak menarik itu Begitu ayun pedangnya Seketika kuali besi tercungkit oleh hujung pedangnya terus dilemparkan Sehingga daging lebus sekuali penuh berserakan di lantai Tertampak gemeriatnya sinar emas Di dalam kuali ternyata ada sebuah tusuk kode emas Seketika Siau Sian Li menjerit kaget Segera seorang melompat masuk pula dari luar Ternyata Koh Jin Giok adanya Siau Sian Li terus menubruk ke bahu anak muda itu sambil berseru parau Tusuk kundai Tusuk kundai Wan Ji ternyata betul berada di dalam kuali Dengan metum melotot Koh Jin Giok membentak Siau Hai Ji Apakah kau ini, kau ini termasuk manusia? Siau Hai Ji tahu mereka tidak mengenali dirinya Dengan tertawa ia menjawab Aku kan serupa denganmu Mengapa bukan manusia? Coba, coba katakan Apa isi kuali ini bentak pula Koh Jin Giok? Belum pernah Siau Hai Ji melihat pemuda yang mirip gadis pingitan itu bersikap segarang ini Ia tahu orang telah benar-benar marah Ia pun tahu orang yang dagingnya digodok di dalam kuali itu pasti ada hubungannya dengan mereka Yang tidak bisa dimengerti olehnya adalah Kera bagaimana mereka dapat mencari kesuteng bobrok ini Dan dari mana pula mereka mendapat tahu di dalam kuali ada tusuk kundainya Walaupun heran dan curiga Tapi dia sengaja tertawa dan berkata Coba katakan, apa isi kuali itu menurut pendapatmu? Muka Koh Jin Giok menjadi merah padam dan tidak sanggup berbicara pula Pada saat itulah terdengar seorang berkata dengan perlahan-lahan Di dunia ini tidak kekurangan daging Kalian berdua mengapa lebih suka makan daging manusia? Makan daging sejenis sendiri, masa kalian lebih rendah daripada binatang? Walaupun lagi mendamperat orang, tapi satu katapun orang ini tidak menggunakan istilah kotor Bahkan nada ucapannya tetap ramah-tamah sehingga lebih mirip orang lagi mengobrol iseng Bersama dengan suaranya itu, dua orang telah melangkah masuk Meski sorot meti mereka pun nampak gusar, tapi tetap bersikap tenang Mereka adalah Lam Piong Liu dan Chin Kiam Siow Hai Ji tetap tertawa saja Jawabnya, kau bilang kami sedang makan daging manusia Tapi kira bagaimana kalian mendapat tahu? Jangan-jangan ada orang menyampaikan laporan rahasia kepadamu Belum lagi Chin Kiam menjawab, mendadak Siow Sian Li melangkah maju dan mendamperat Sudah tentu ada orang yang memberi laporan Perbuatan kalian yang terkutuk ini siapapun tidak bisa membenarkannya Ya, Wan Ji yang pintar dan menyenangkan itu seharusnya disayang dan dikasih Tapi kalian malah menyembelihnya dan memakan dagingnya Tindakan kalian ini sungguh tidak lumrah dan sangat tercelah Kata Lam Piong Liu dengan berlahan Sampai sekarang Kero bicaranya masih tetap tenang-tenang dan sopan santun Siow Sian Li menjadi gusar, omelnya, untuk apa banyak bicara dengan orang-orang begini Setelah urusan menjadi begini, apalagi yang hendak kalian katakan dengan perlahan-lahan Lam Piong Liu berucap pula Siow Hai Ji menjawab dengan tertawa, urusan sudah begini, berkata apapun tidak menjadi soal lagi Tiba-tiba Oh Titu berbangkit dan berseru, Cai Hai ingin bicara juga Jangan-jangan saudara inilah Oh Titu yang terkenal di dunia Kangong itu tanya Chin Kiam Betul, jawab Oh Titu Tampaknya desas-desus di dunia Kangong tidak boleh dipercaya penuh Tak terduga Oh Titu adalah orang semacam kau ini Ucap Chin Kiam sambil mengeritkan Dei Desas-desus Kangong tidak boleh dipercaya Laporan palsu lebih-lebih tidak boleh dipercaya Teriak Oh Titu Coba jawab, kalau bukan orang yang memotong dan memasak daging ini Kira bagaimana pula dia mendapat tahu bahwa di dalam kuali ini ada tusuk hundainya Chin Kiam dan Lam Kiong Liu saling pandang sekejap Dengan perlahan Lam Kiong Liu berucap Jadi maksud saudara hendak mengatakan bahwa urusan ini diperbuat oleh orang lain yang sengaja hendak menimpakan dosa ini kepadamu Memang begitu, jawab Oh Titu Ehem, masuk di akal juga, Lam Kiong Liu manggut-manggut perlahan Jiko, betapapun aku tak dapat melepaskan mereka biarpun hendak kau lepaskan mereka, seru Siao Sian Li Bukan mustahil pelapor itu secara diam-diam menyaksikan perbuatan mereka yang terkutuk ini lalu kita diberitahu Ya, mungkin juga begitu, kata Lam Kiong Liu Apabila Wan Ji jelas telah mereka semilih dan dimakan, dengan sendirinya Kiyo Mo Ai juga, juga, mendadak nada Siao Sian Li tersendat-sendat dan tak mampu meneruskan lagi Chin Kiam menatap Siao Hai Ji dan Oh Titu dengan sorot metel, tajam, katanya dengan suara berat, meskipun persoalan ini masih sangat meragukan, tetapi kalau kalian tidak mampu memperlihatkan bukti bahwa kalian sesungguhnya tidak bersalah, terpaksa sekarang juga kalian harus kami bawa pulang Hektometer, ramah juga ucapan saudara, jenge Oh Titu, bukan soal bila kami harus ikut kalian, cuma saudara harus juga memperlihatkan bukti nyata berdasarkan apa kalian hendak membawa pulang kami ini Apakah tusuk kundai ini bukan bukti nyata? Kau masih berani menyangkal bentak Siao Sian Li? Oh Titu mendelik, tapi sebelum dia bicara Siao Hai Ji telah mendahului dengan mengikik tawa, bilakah kami menyangkal? Pedang Siao Sian Li sudah siap untuk menyerang, ia menjadi tercengang mendengar jawaban Siao Hai Ji, tanyanya, jadikah sudah mengaku? Makan daging manusia kan juga bukan sesuatu yang luar biasa, ucap Siao Hai Ji dengan tertawa Keruan Oh Titu kaget seperti kena dicambuk satu kali, serunya, hi, apakah tamu? Siao Hai Ji tidak menggubrisnya, ia berbalik bicara pula kepada Siao Sian Li dengan tertawa Kiu Moai yang kau maksudkan itu apakah seorang nona yang bermata besar dan bermuka pucat, berusia antara 18 sampai 19 tahun dan suka memakai baju hijau muda? Ahaha, kau, kau telah apakan dia? Tanya Siao Sian Li dengan suara gemetar Telah kuapakan dia, memangnya perlu ku katakan pula jawah Siao Hai Ji dengan tergelak Oh Titu menjadi kelabakan, serunya, hi, apakah kau sudah gila, ngacobe lotak keruan? Memangnya ada apa dengan soal itu, kenapa kau takut ucap Siao Hai Ji tertawa? Betapapun sabarnya Chin Kiam dan Lam Kiong Liu, tidak urung air muka pun berubah kini Siao Sian Li juga lantas berjingkrak gusar, teriaknya, coba dengarkan, dia, dia sendiri sudah mengaku, berbareng itu pedang terus menusuk secepat kilat Koh Jin Giok juga tidak tinggal diam, matanya tampak merah, sambil menggerung sekaligus dia melancarkan tiga kali pukulan dasyat Dengan sendirinya tusukan pedang dan pukulan-pukulan itu terarah ke tempat mematikan di tubuh Siao Hai Ji Pedang berkelebat secepat kilat, pukulan sedasyat geledek, serangan dari kanan-kiri ini sungguh lihai luar biasa Jika ini terjadi dua tahun yang lalu, maka jelas Siao Hai Ji akan mati di bawah pukulan kalau tidak binasa oleh tusukan pedang Tapi Siao Hai Ji sekarang bukan lagi Siao Hai Ji yang ingusan Begitu tangan kirinya bergerak tau-tau batang pedang Siao Sian Li terasa diusap perlahan, pandangannya menjadi kabur, pedang terasa ditarik oleh arus tenaga yang maha kuat Ujung pedang yang mengarah Siao Hai Ji tau-tau menusuk Koh Jin Giok Keruan anak muda itu terkejut dan bergeser, bret, lengan bajunya toh sempat tertusuk robek Gerakan meraih dan mendorong Siao Hai Ji yang sepele ini telah dapat dilakukannya dengan sangat ajaib Sehingga mempunyai daya guna yang sama lihainya dengan gerakan Iho Aqiyab Giok yang terkenal dari Iho Aqiyong itu Tentu saja kedua lawannya melongo kaget Hi, apakah engkau ini anak murid Iho Aqiyong seru Chin Kiam? Siao Hai Ji tidak menjawab, sebaliknya ia tertawa dan senunyi di belakang Oh Titu Katanya, meski aku pun makan daging lebus tadi, tapi biang keladinya bukan diriku Mengapa kalian terus mengincar aku saja? Koh Jin Giok dan Siao Sian Li merasa heran Sudah terang Siao Hai Ji mendapat kesempatan untuk menyerang pula Tapi hal ini tidak dilakukannya, sebaliknya malah terus sembunyi Saking gusarnya kedua orang itu pun tidak peduli, segera mereka menerjang maju lagi Sekali ini gerak serangan mereka tambah keji, tapi Kiam menyerangnya lebih hati-hati Namun yang kena diterjang lebih dulu bukan lagi Siao Hai Ji melainkan Oh Titu Kejut dan dongkol pula Oh Titu, namun dalam keadaan demikian ia pun tidak sempat memberi penjelasan lebih lanjut Sebab kalau dia mau bicara, sebelum merucap mungkin tubuhnya sudah kena dilubangi oleh pedang lawan Dan kalau tidak bicara, terpaksa ia harus bertempur Begitulah di tengah gemeriatnya sinar pedang serta menderunya angin pukulan Sekaligus Koh Jin Giok dan Siao Sian Li telah melancarkan belasan jurus serangan Selama itu pun Oh Titu telah balas menyerang tiga kali Sudah tentu di bawah serangan gencar pukulan Koh Jin Giok dan tusukan pedang Siao Sian Li itu sama sekali Oh Titu tidak sempat membuka mulut Sebaliknya Siao Hai Ji yang sembunyi di belakang malah berseloroh Bagus, memang seharusnya begini, labrak saja mereka, takut apa? Oh Titu berkau-kau gusar, sedapatnya dia hendak melepaskan diri dari godaan Siao Hai Ji Tapi anak muda itu laksana bayangan saja yang melekat pada tubuhnya, sukar ditinggal dan tidak mungkin berpisah Malahan anak muda itu berkeplok tertawa dan berseru Bagus, tusukan pedang yang hebat Aha, pukulan sakti keluarga Koh memang luar biasa Oh Titu, tampaknya kau tak sanggup melawan mereka Dalam gusarnya tadi Siao Sian Li dan Koh Jin Giok melancarkan serangan Makanya mereka kena didahului oleh Siao Hai Ji Tapi kini setelah pikiran mereka tenang kembali, gerak serangan mereka menjadi mantap Apalagi pengalaman tempur Siao Sian Li sangat luas Pedangnya menyerang dengan cepat lagi keji Sedangkan Koh Jin Giok melancarkan pukulan dasyat dengan teratur Keduanya dapat bekerja sama dengan rapti sekali Oh Titu juga tokoh ternama Tapi bukan termaskur karena ilmu silatnya Melainkan ginkangnya Dengan sendirinya dia rada kewalahan menghadapi kerubutan dua jago yang lihai itu Apalagi di belakangnya ada lagi Siao Hai Ji Tampaknya saja anak muda itu membelanya Tapi sesungguhnya mengacau baginya Setelah beberapa kali Oh Titu menghadapi serangan maut Siao Hai Ji sengaja menghela nafas dan berkata Wah celaka Oh Titu kita yang termaskur ini Tampaknya sekarang harus keok di tangan dua anak ingusan Padahal Siao Sian Li dan Koh Jin Giok juga tokoh terkenal di dunia kangou Dan sama sekali bukan anak ingusan Dengan ucapan ini Siao Hai Ji sengaja hendak memancing kemarahan Oh Titu Meski watak Oh Titu memang keras Tapi juga cerdik Walaupun tahu maksud tujuan Siao Hai Ji Tidak urung ia pun terpancing burka Ia meraung besar Sebenarnya apa kehendakmu Orang gila Jangan bingung dan jangan khawatir ucap Siao Hai Ji dengan suara tertahan Kalau tidak sanggup melawan Memangnya kau tak dapat lari Kentut Oh Titu tambah murka Memangnya aku si hitam ini suka mencawa rekor Oh Titu termaskur di seluruh dunia karena gerak tubuhnya yang cepat dan ajaib Sekarang kau justru menyampingkan kemahiran sendiri dan bertempur keras lawan keras Caramu ini bukankah terlalu bodoh kata Siao Hai Ji Oh Titu masih terus mengomel Tapi dalam hati ia pun mengakui kebenaran ucapan Siao Hai Ji Sedikit meleng lantaran bicara dengan Siao Hai Ji Hampir saja iganya tertusuk pedang musuh Kalau sekarang kau dapat mengundurkan diri dengan selamat dan dapat sekaligus membawa serta diriku Bila kejadian ini tersiar di kangung Ku yakin pasti tiada seorang pun yang berani berolok-olok Bahkan semua akan kagum padamu Kata Siao Hai Ji pula dengan tenang Dengan mendongkol akhirnya Oh Titu berkata Baik Baru saja baik terucapkan sekonyong-konyong Siao Hai Ji menyelingap maju ke depan Dengan gerakan Toan Giok Hun Kim Potong kemalap patah emas Kedua tangannya memukul ke kanan-kiri sekaligus Karena tidak terduga-duga Kontan Koh Jin Giok dan Siao Sian Li dipaksa melompat mundur Pada saat itulah dari lengan baju Oh Titu telah menyambar keluar seutas benang perak Terus melayang keluar pintu dan tepat mengait di atas pohon cemara di luar suteng bobrok itu Menyusul Oh Titu lantas terbang keluar Dengan sendirinya Siao Hai Ji juga sudah pegang ujung baju Oh Titu dan ikut terbang keluar Tubuhnya enteng seperti burung Biarpun menggandul pada gerakan Oh Titu Tapi sama sekali Oh Titu tidak merasakan beban apa-apa Seperti layang-layang saja tubuh Oh Titu ditarik oleh benang itu dan melayang ke atas pohon cemara di luar Begitu kakinya menutul batang pohon Segera orangnya terbang pula ke depan sana dan hingga di pohon kedua Menyusul benang perak lantas menyambar ke sana dan mengait pada pohon ketiga Dari sini Oh Titu melompat lagi ke atas pohon keempat dan begitu seterusnya Waktu Cinkiam dan lain-lain mengejar keluar Bayangan Oh Titu berdua sudah berada berpuluh tombak jauhnya Sekali kelebat lantas menghilang dalam kegelapan Terdengar pesannya berkumandang dari jauh Jika kalian tidak terima Besok tengah malam boleh kalian datang lagi ke sini Oh Titu terus melayang dan terbang tanpa berhenti Setiba di pinggir kota barulah dia berhenti di tempat gelap Oh Titu yang hebat Benar-benar pergi datang seperti kilat Ilmu benang perak labah-labah terbang ini benar-benar tiada bandingannya di dunia kangong Puji Siow Hai Ji sambil berkeplok tertawa Hektometer, apa gunanya biarpun kau menjilat pantatku Jengek Oh Titu Ku tahu kau pasti sangat mendongkol Maksudku hanya sekadar menghilangkan rasa dongkolmu saja Jawab Siow Hai Ji Coba jawab, sudah jelas bukan perbuatanmu Mengapa kau sengaja melibatkan diri dalam urusan ini Bahkan aku ikut dijebloskan dan kau sengaja bersembunyi di balakanku Sehingga aku yang menanggung susah demikian Oh Titu menjadi gusar dan berteriak Ini masih mendingan, yang mengemaskan Sudah jelas kau dapat melabrak mereka secara terang-terangan Tapi kau sengaja lari malah sehingga aku pun menanggung malu Coba jawab, apa sebabnya semua ini? Sudah tentu aku mempunyai alasannya Jawab Siow Hai Ji dengan tertawa Sambil menjamret dada anak muda itu Oh Titu membentak Kalau tidak kau jelaskan, segera ku cekik mampus kau Masa masih perlu penjelasan pula? Dengan sendirinya karena aku ingin membuat susah padamu Terima kasih telah menonton!